Mencintai istri, perintah Allah. Mencintai suami, perintah Allah. Mencintai orang tua, anak, keluarga, perintah Allah. Mencintai si dia yang belum halal, nah ini bukan perintah Allah. Jangan cinta dulu. Penasaran aja? Penasaran sama dia? Orangnya gimana ya? Yaudah, kepoin aja dulu. Kepo, misalnya lihat di Instagramnya. Oh, dia kuliahnya di sini, dia senangnya ini. Segitu aja. Bolehkah kita mengepoin calon yang kita mau laman atau khidbah? Boleh. Asal gak mengepoin semua Instagram cewek. Semuanya dikepoin. Asal ada yang mentionnya cewek-cewek. Oh, kayaknya cewek. Kepoin, stalking gitu kan ya. Apalagi kepoin mantan. Itu berat banget. Gak nge-follow sih, tapi ngepo gitu. Kalau kita gak ada di daftar followersnya dia, tapi tau terus dia lagi ngapain update yang postingan terbaru. Sama suaminya. Ini berat. Susah move on-nya. Saya pernah sekali kayak gitu. Ah, langsung. Mending gak usah dikepoin mantan. Mak, lupain. Bukan kepoin. Move on kepada calon yang mendampingi kita dunia dan akhirat. Kenapa boleh kepoin calon yang kita pengen lama, Rusta? Kan ada hadisnya. Hadis kepo. Apa hadis kepo? Ini terjemahan anak mudanya ya. Terjemahan kita lah. Ada sahabat muhajirin pengen nikah sama perempuan Akson. Tapi dia belum kenal dengan perempuan yang dia mau nikahi. Jadi ada emak comelang gitu. Eh, cariin gue satu orang cewek yang soleha, yang berhijab, yang hafiz 30 jus gitu. Emang kamu hafal berapa jus? Baru berusaha jus 30 sih. Harinya yang 30 jus. Ideal kan gitu. Oh iya, adik. Terus, comelangnya bilang, ini dapat nih. Seperti yang kamu inginkan. Berhijab, hafal 30 jus. Orang Jogja gitu ya. Wah, keren aja pokoknya. Dia tuh etnik banget lah gitu ya. Pokoknya seneng yang etnik. Gak seneng yang oriental. Gua mah senengnya yang etnik-etnik. Yang Jogja, yang misalnya bener-bener keibuan gitu. Wah, ya dapat nih. Yaudah, deal deh gitu ya. Kayak panengdangan. Deal aja. Yaudah, kapan kita mau bikin akad? Nah, tapi dia gak kenal sama cewek yang gak pernah ngeliat fotonya. Apalagi ngeliat orang aslinya. Nabi nanya, kamu udah ngeliat belum calon kamu? Belum ya, Rasulullah. Liat atul, kata Rasulullah. Jadi gak boleh berakat sebelum kita melihat. Lihat dulu. Akhirnya kata sahabat ini, Maka saya pun melihat perempuan itu secara sembunyi-sembunyi. Bahasa lainnya, kepo. Kan melihat secara sembunyi-sembunyi kan? Ada yang tahu kita lagi ngepoin siapa? Nah, melihat secara sembunyi-sembunyi. Dulu ngepoinnya dibalik tembok gitu. Ngeliat, oh dia lagi ke kampus. Oh dia lagi di rumah. Kepoinnya dibalik tembok. Tapi dengan syarat, sesuatu yang boleh dilihat. Jangan dilihat dengan pakaian dia di rumah yang membuka. Dan paling ideal itu ngeliatnya langsung. Jangan lihat di sosial media. Karena di sosial media itu pasti hasil editan. Ngedit semalaman. Pagi baru posting. Di zoom in gitu. Wah, masih kelihatan jerawat dikit. Wah, di blur gitu ya. Lama-lama pas di blur. Akhirnya udah layak posting, posting. Pas kita lihat, wah keren banget. Jangan percaya. Karena itu hasil editan. Mending lihat asli. Saya yakin kalau lihat aslinya, lebih cantik dari hasil editan. Kan kadang-kadang orang gak kinter ngedit ya. Bang ngedit, makin di edit, makin gak benar gitu. Kan ada tuh aplikasi yang hidungnya bisa dimancungin, matanya dilebarin, dibelah dikit sininya. Apalagi yang ngedit sendiri tuh. Ngedit sendiri, semampunya. Akhirnya dikasih menu-menu beberapa wajah versi yang mereka. Akhirnya dimirip-miripin. Ini gak original. Jadi agak ngefek gitu ya. Boleh kepo, tetapi dengan syarat kita mengkepoinnya dalam suasana yang dia itu layak dilihat. Berkejak. Yang dilihat wajahnya doang. Tidak lebih dari. Tidak lebih dari. Terima kasih telah menonton!